selamat menikmati atau PNPI motor karisma di GL jadi ini untuk termolnya seperti ini ini lakar standar 63001 dan 62001 diameternya itu asnya itu 11.5mm nanti akan saya ubah menjadi diameternya asnya itu 14.5mm karena untuk motor GL diameternya 14.5mm oke jadi untuk posisi pelaknya seperti ini dan posisi lakarnya ini saya zoom biar jelas oke jadi untuk posisi awalnya seperti ini ini diameternya bagian sini ukurannya 62001 lakarnya lakarnya 62001 itu diameternya asnya itu 11.5mm dan ini diameternya 11.5mm kalau diameternya luarnya itu 32mm nah ini 32mm kalau yang ukuran 63001 diameternya asnya itu sama 11.5mm terus diameternya luarnya itu 37mm nah ini diameternya 37mm nah nanti akan saya ubah memakai laker 6202 6202 memiliki diameternya dalam diameternya 14.5mm diameternya 14.5mm kalau diameternya keluar itu 35mm nah 35mm jadi tidak terlalu besar untuk bagian laker ini nah jadi kalau untuk diameter bagian nap gearnya ini nanti perlu di las pinggirnya aja ini kan rumah sil mas bro nah ini nah ini kan rumah sil ini kalau dibesarkan nah kalau dibesarkan mas bro rumah silnya ini resikonya akan pecah gampang pecah karena ada rumah silnya ini maka dari itu nanti yang di las bagian luarnya aja bagian luarnya ini di las di per tebal kemudian untuk bagian belakang ya teromol ini diameternya 37mm ini 35mm jadi ini perlu di cor di per itu di per kecil nah ini kan noblok mas bro nah ini perlu di las di per kecil jadi bagian nap gear nah bagian tromol ini perlu di per kecil bagian nap gear ini ini hanya di bagian luar sih yang perlu di las nah seperti ini oke mas bro jadi untuk hasilnya seperti ini ya ini yang di las bagian dalamnya aja oke bagian tromol ini yang di las bagian dalam aja kemudian yang bagian nap gear bagian nap gear yang di las bagian luarnya aja biarkan terlalu tipis mas bro bagian luarnya bagian bekas siri ini kita kemarin tadi tidak dirampikan di putus mas bro selamat menikmati 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 oke sebelum ini bubutannya sudah selesai di sini nanti tinggal dipasang lakr ini lakernya 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 6202 selamat menikmati 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 oke sejujurnya ini bubutannya sudah selesai dan dipotong pakai bubut dengan tujuan agak permukaannya terata dan lakernya juga ikut sejajar karena kalau pakai gerinda nanti resiko nya miring mas bro lakernya pun juga ikut miring jadi pakai bubut seperti ini nah dibikin setengah mili dari permukaan bawah ini agar ngantung sedikit mas bro biar lakernya biar lakernya jadi kita ambil aja gak usah banyak banyak ini tinggal dipasang lakernya nih rodanya oke untuk hasil lakernya seperti ini nah ini lakernya 6202 mas bro mas bro ini saya review kembali ya saya review kembali jadi kalau merubahnya itu yang perlu di tambah daging bagian dalamnya mas bro karena aslinya ini kan bagian lakernya 6301 diameter luarnya kan diameter 37 ini dibikin 35 maka dari itu ini dicor dicor atau dibos kalau yang bagus dicor mas bro dan hasilnya seperti ini biar lebih tebal jadi dicor bagian ini aja ya dalam ini kemudian bagian tromol tromol karet tromol nah ini kan dari ukuran 32 menjadi 35 ini damai terluarnya 35 otomatis kan lebih tipis karena di bagian samping ini ada karetnya nah bagian ini ada karetnya seal nah ini dicor dengan tujuan agar tidak gampang pecah yang hasilnya seperti ini ya lebih bagus dicor seperti ini sip mantap